Jadi kalau ada yang mengadu domba kita, oh ini sesama pengusaha skincare, produk kompetitor. Wah, ada kafir. Usah jualan, tak ada, ngasih tahu. Nah, kaulah. Mustahiknya dimuliakan. Muzakinya dipersaudarakan. Usah dapat dari mana nih? Rasulullah lah. Beliau yang nyontohkan ini. Makanya saya datang ke rumah pengusaha-pengusaha, datang ke rumah para saudagar. Bukan untuk minta-minta, ngasih tahu dia. Bisnis abang ini bang, bisa bawa abang ke surga. Abang tetap semangat bang. Jangan melempem bang. Saya nanti yang bagian ngeling-ngelingkan bang. Bikin kolaborasi bang. Bisnis abang ini apa? Oh, saya jualan gandum ustaz. Jualan tepung gandum. Saya punya saudara yang jualan roti. Sini, gabung kita berdua. Faham? Gitu fungsi kita jadi ustaz. Jadi connecting people, syariah. Jembatan kasih. Sayang. Oh, abang punya kerupuk-kerupuk ya? Banyak kerupuknya. Oh, tenang bang. Saya punya kawan yang pandai masak. Join. Jadi sebelah. Gitu. Ada kerupuk basah bang. Ada kerupuk kering. Ada kerupuk tumis. Bikin semuanya kerupuk-kerupuk tuh. Kerupuk basah, kerupuk kering, kerupuk tumis, kerupuk gosong, kerupuk bakar. Kami raja kerupuk di Kalimantan Barat ini. Nah, gitu. Anda mau basah sampai kering, ada semua kerupuk sama kami. Jembatan kasih sayang, jembatan kebahagiaan. Everybody happy, itu yang kita lakukan. Saya udah enggak naik panggung. Ya kan? Udah enggak naik panggung. Ada Ustaz Hatoli saya tengok. Lebih bagus ilmunya, lebih hebat. Lebih bagus public speaking-nya, lebih nyaman cara nyampaikan. Ada Ustaz-Ustaz yang maju, Ustaz. Saya bagian baca doa aja. Doa makan sama doa? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Amun. Zaman sekarang kita yang ngajak untuk berinfak, malah kita yang disuuzoni. Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Anggap dia motivator. Anggap dia penyemangat. Bagi tugas lah. Mustahiknya dimuliakan, muzakinya dipersaudarkan. Ini rumus ya. Quot. Aidir, dengar ini dir. Amal usaha. Muzaki-muzaki itu kita persaudarakan. Kita datang ke toko dia, datang ke tempat dagangnya, bantu endorse. Abang kakak kalau mau belanja, belanja di sini ya. Ini halalan toiban. Nah nanti kita ada tamu, beli oleh-oleh dari tempat dia. Begitu namanya dipersaudarakan itu. Faham kira-kira. Siapa yang mencontohkan ini? Rasulullah, muhajirin dan ansor. Muhajirin orang-orang Mekah yang jago dagang. Orang Madinah jago produksi. Punya kebun, tapi gak tau cara jualan. Dipersaudarakan sama Rasulullah. Ahli marketing ketemu dengan ahli produksi. Jadi gak? Jadi yang satu jago dagang, yang satu jago nanam. Tanahnya subur. Ya strip itu yang saya baca sejarahnya tuh. Apa? Tanahnya tuh subur. Banyak sumur, banyak air. Cocok untuk tanam kurma. Kurmanya kurma kualitas grade A. Kualitas terbaik. Baginda Rasulullah bawa sahabat-sahabat yang jago jualan. Jualan. Paham? Jadi kalau ada yang mengadu domba kita. Oh ini sesama pengusaha skincare. Produk kompetitor. Wah ada kafir. Kenapa pula jadi takut rezeki? Kau bisa copy paste semua produk. Apapun. Nih, nih, nih. Nih. British Propolis atau Propolis hari ini. Ada gak yang duplikasi? Yang nyontoh-nyontoh banyak. Tapi bisa gak dia copy paste rezekinya British Propolis? Tak bisa. Beda konsep kok. Nih, habat-sahabat. Berapa banyak yang bikin habat-sahabat di Indonesia ini? Bisa gak mencontoh rezekinya Vitabats? Tak bisa. Yang lebih besar, yang lebih keren, banyak. Ngapa Ayahman pilih Vitabats? Saya pilih ini. Karena di antara sekian banyak habat-sahabat yang udah pernah saya minum. Ini yang saya rasa paling enak. Di badan. Terasa langsung di badan. Nih, habat-sahabat. Usah jualan. Tadak. Ngasih tau. Nah, kau lah. Apa lagi yang mau dipajang lagi disini? Tadak. 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 Tadak.